Selamat siang pemirsa Newsline, kembali hadir untuk Anda. Kali ini bersama dengan saya Marvin Trusio dan rekan saya Naila Husna. Dengan informasi yang sudah kami rangkum untuk Anda dalam Newsline kali ini. Langsung kita ikuti informasi pertama kami dalam Newsline. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Daerah Istimewa Yogyakarta, pemirsa menangkap seseorang yang diduga menjadi pelaku tunggal mutilasi di penginapan Pondok Anggun II, Pakam Seleman. Korban yang bernama Ayu Indraswari berencana menikah usai lebaran nanti. Polisi mengamankan Heri Prastio, tersangka pelaku mutilasi di Pakam Seleman, warga Temanggung Jawa Tengah yang mengaku dilakukan untuk menguasai harta korban. Kepada polisi tersangka menyebut terjerat utang melalui pinjaman online di tiga aplikasi dengan total pinjaman sebesar 8 juta rupiah. Korban dan pelaku sudah saling mengenal melalui Facebook dan usai membunuh korban, pelaku mengambil sepeda motor milik korban. Ponsel korban dijual dengan harga 600 ribu rupiah. Heri pun tega membutuhi ditalasi korban untuk menghilangkan jejak. Polisi akan menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pemirsa polisi pun dengan cepat mendapatkan identitas terduga pelaku karena meninggalkan identitas berupa KTP saat check-in di penginapan Pondok Anggun II pada hari Sabtu siang. KTP apas nama Heru Perastio beralamat di Dusun Hunut, Bandung Gede, Kedu, Tampung Manggung, Jawa Tengah. Pelaku datang dengan menggunakan sepeda motor warna putih, kemudian pelaku keluar sekitar jam 6 sore kembali ke penginapan bersama seorang perempuan. Dan hingga minggu malam, penjaga Wisma mencurigai penghuni kamar 51 yang terkunci dan tidak memperpanjang sewa. Korban mutilasi diketahui bernama Ayu Indra Suwari, warga kota Yogyakarta. Korban pun sebenarnya berencana menikah usai lebaran tahun ini. Keluarga mengungkap bahwa saat ini korban tengah memiliki hubungan serius dengan seorang pria. Kematian korban pun menjadi duka mendalam bagi keluarga dan anak-anaknya. Ini kan saya beberapa informasi ditangkap di Temanggung oleh teman-teman, anggota opsional di lapangan. Namun hasil penangkapan itu perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan pojustisia yaitu dituangkan dalam berita-ita pemeriksaan. Kalau hanya interagasi-interagasi saja itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nanti saya salah menyampaikan kepada teman-teman wartawan sekalian.